Bahas Motivasinya Membalap, Luka Marini Beberkan Hal Menarik Soal Valentino Rossi Kisah menarik soal Valentino Rossi dibeberkan Luka Marini saat membahas motivasinya menjadi seorang pembalap Moto IP. Debut pria berusia 26 tahun tersebut di kelas Moto3 terjadi pada tahun 2013 silam. Saat itu dia tampil sebagai pembalap wildcard untuk FTR Honda. Sayang, debutnya tak berakhir manis karena tidak bisa menyelesaikan balapan. Setahun berselang, Marini kembali dapat kesempatan wildcard tetapi di kelas Moto2. Hasil yang dia dapatkan sedikit lebih baik yakni posisi ke-21. Dari sinilah karirnya semakin meningkat. Dia sempat menjalani lima musim di kelas Moto2 sebelum akhirnya promosi ke Moto2. Ditanyai soal motivasinya menjadi pembalap, Marini melepas komentar yang menarik. Sang kakak, Valentino Rossi ternyata bukanlah sosok yang membuatnya terjun ke balap sepeda motor. Dia bahkan sempat tidak mengetahui betapa hebat kakaknya di dalam dan luar lintasan. Tidak, bukan Rossi yang jadi motivasinya membalap. Saat saya masih kecil, saya tidak tahu betapa terkenalnya kakak saya, katanya, dilansir juara .net dari Motosan S. Saya melihatnya hanya berada di sana dan seperti orang normal. Kadang-kadang, saya melihatnya di televisi. Tetapi, saya tidak tahu betapa besarnya yang direpresentasikan. Pada Moto IP 2023, sang adik Rossi masih berseragam Mooni VR46 Racing. Mesin memang penting. Tetapi, saat Anda bisa mengejar bagian aerodinamika maka semuanya jadi lebih seimbang. Kami mungkin bukanlah yang terbaik perkara kecepatan maksimal. Tetapi, akselerasi kami saat keluar dari tikungan sangat baik. Saya pikir itulah salah satu kebuatan besar kami, Imbuh Marini.